Sahabat Saliha, berbuat baik terhadap sesama merupakan suatu keharusan bagi kita sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri. Dengan kata lain, kita sebagai manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Apalagi di jaman modern seperti ini, tidak ada manusia yang bisa hidup layak tanpa saling berbuat baik ataupun bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik atau melakukan kebaikan terhadap sesama. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nahal ayat 90 yang berbunyi, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahal ayat 90 Amalia Begum adalah salah satu dari banyak orang yang mengamalkan arti ayat tersebut. Ia bersama komunitasnya yang dinamakan Hijrah Heart Indonesia mempunyai tujuan yang mulia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi bentuk bantuannya bukanlah berbentuk materi atau barang, melainkan berupa ilmu. Suatu wadah yang bisa digunakan oleh para muslim Indonesia untuk mengembangkan bakat dan interes mereka di bidang bisnis sosial. Dan kita juga ada di charity-nya yaitu di Women Empowerment, kayak gitu. Awalnya sendiri sebenarnya dari bisnis sosial yang aku kerjain secara individu ya, kayak udah dari tahun 2014, nama brandnya sendiri, Ismaya ID, itu udah mulai sejak 2014. Dan sampai tahun kemarin tuh banyak banget teman-teman womenpreneurs yang mau tau juga, kayak bisnis sosial tuh apa, terus kenapa ada bisnis, kenapa ada sosial. Makanya tahun lalu kita inisiasi komunitas Hijrah Heart Indonesia supaya teman-teman yang lain bisa ikutan bisnis juga, sosial juga, balance kayak gitu. Seiring dengan perkembangan bisnis fashionnya, Amalia mulai memikirkan program sosial apa yang dapat diberikan Ismaya, hingga akhirnya muncullah ide untuk mengadakan program Bakti Panti. Di program Bakti Panti ini, dana penjualan dari brand Ismaya digunakan oleh Amalia dan komunitasnya untuk datang ke satu panti, guna memberikan pelatihan dan menggelar loka karya untuk para penghuni panti. Meskipun pada akhirnya ada juga beberapa orang dari luar panti yang datang karena dirasa perlu untuk mengikuti pelatihan tersebut, seperti dari penyenang disabilitas dan dari beberapa orang penghafal Al-Quran. Kegiatan yang telah diselenggarakan sekitar 10 kali ini biasanya terfokus di satu panti, yaitu Panti Al-Ikhwaniyah di daerah Conded, Jakarta Timur. Kegiatan pelatihan yang digelar pun ada bermacam-macam sahabat saliha. Di Hijrahat sebenarnya meskipun identiknya sama fashion, karena di base camp kita di Senompati itu banyak banget brand fashionnya gitu kan, jadi kayak ibaratnya kalau bahasa kita fashionpreneurs, tapi sebenarnya ada juga pengusaha-pengusaha yang kayak kuliner, terus udah gitu ada juga yang seni islami, jadi kayak hand lettering atau bikin tulisan indah, kutipan ayat atau hadis kayak gitu. Nah biasanya kita kasih pelatihan terkait sama skill ini gitu, olah percak. Jadi supaya mereka punya bekal, selain sekolah formal ada kebiasaan lain, talent yang bisa digali, dan insya Allah mudah-mudahan di masa depan bisa jadi pengusaha-pengusaha juga kayak gitu. Dalam sesi pelatihan, Amalia biasanya memang tidak terjun langsung sebagai tutor ataupun mengajar. Amalia memberikan kesempatan kepada teman-teman komunitasnya untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial ini. Seperti pada pelatihan kali ini, wanita yang lebih akrab di Sapa Ocha berkesempatan untuk membimbing peserta pelatihan dalam membuat jajanan asinan sayur. Para peserta yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terlihat sangat antusias saat diminta oleh Ocha untuk mulai membuat olahan sayur tersebut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya asinan sayur pun selesai dibuat. Namun pelatihan tidak berhenti di situ saja sahabat saliha. Para peserta diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk menjajakan makanannya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya para peserta tidak malu-malu jika harus menjual makanan buatan mereka sendiri. Dengan semangat yang luar biasa, akhirnya para peserta pun berjalan menyusuri jalan raya sekitar Panti untuk menjajakan makanan mereka. Dan ternyata asinan sayur yang mereka buat laku keras loh. Gimana sahabat saliha tertarik untuk gabung ke komunitas ini? Untuk yang berminat, caranya gampang kok. Sahabat saliha cukup menghubungi komunitas ini melalui sosial media atau bisa langsung datang ke Base Camp Hijra Heart Indonesia di daerah Senopati, Jangarta Selatan. Semoga komunitas Hijra Heart Indonesia bisa menjadi contoh agar kita selalu mengingat bahwa berbuat baik kepada sesama adalah kewajiban kita sebagai umat muslim.